Tim Piton Polres Mamuju kembali berhasil mengamankan tiga pelaku residivis langsung digelandang ke Mapolres Mamuju untuk diamankan, beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. Ketiganya dibukuk setelah kepolisian mendapatkan laporan dari warga. Tiga pelaku residivis langsung digelandang ke Mapolres Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, usai dibekuk oleh potugas. Ketiganya adalah IR 28 tahun warga Macirinai, ID umur 17 tahun warga lari yang kecamatan Sarudu, IR yang masih dibawa umur warga Mamuju. Ketiga pelaku berhasil diamankan setelah adanya laporan dari warga. Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Samcuriansyah mengatakan pelaku memasuki kiosk Taylor dengan merusak gembok kiosk milik korban dan mengambil tiga buah mesin jahit serta beberapa kain sutra dan kain batik. Setelah dilakukan penggerebekan di rumah tersangka, polisi berhasil mengamankan sepeda motor metik Miosul GT warna hitam yang diduga kendaraan tersebut dari hasil kejahatannya. Aku merusak gembok pintu kiosk milik korban dan mengambil tiga mesin jahit serta beberapa kain sutra dan kain batik. Bebenya yang kita dapat amankan sampai sekarang ini, ini mesin jahit merek Yuki, merek Singer, dan merek Janom. Jadi ada tiga, setelah dilakukan penggerebekan di lokasi milik rumah tersangka, diamankan pula satu unit motor, satu unit motor metik Miosul GT warna hitam. Ketiga pelaku langsung digering ke sel tahanan Mapolres Mamuju, ketiganya dikenakan pasal yang berbeda. IR dan ID dikenakan pasal 363 ayat 1 Junto 6465 KUHP pidana dengan ancaman hukuman pidana tujuh tahun penjara. Sedangkan IR yang masih di bawah umur dimasukkan dalam sistem peradilan anak. Dari Kepuatan Mamuju, Abdul Jalal, AI News, melaporkan.